Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Kasih, pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kasih, pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kasih, pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Kasihmu, kudus tiada batasnya. Kasihmu, kudus tiada batasnya. Kasih, pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau misalnya, kakak mau tanya dulu nih. Sampai hari ini, apakah adik-adik merasakan kasih Tuhan enggak? Rasakan. Nah, sekarang kakak mau tanya dulu nih yang heboh di sini dulu ya kakaknya. Kakak mau tanya Kak Carla dulu. Kak Carla, merasakan kasih Tuhan enggak? Merasakan. Merasakan apa misalnya? Masih bisa diberikan kesehatan. Sehingga sampai hari ini masih bisa kumpul di sini untuk melayani gitu ya. Terus kakak mau tanya, Kak Mika, Kak Mika masih merasakan kasih Tuhan enggak hari ini? Masih. Masih, bentuknya apa kak contohnya? Masih diberikan nafas hidup. Masih diberikan nafas hidup. Nah adik-adik, sekarang kita sampai detik ini walaupun kita belum bisa kemana-mana. Apalagi kemarin kan semakin banyak gitu ya. Kita semakin banyak yang sakit. Kita semakin enggak bisa kemana-mana, enggak bisa liburan, enggak bisa keluar rumah. Tapi kita tetap masih bersyukur karena masih merasakan kasih Tuhan sampai saat ini. Kita dipelihara Tuhan, kemudian kita masih diberi kesehatan gitu ya. Sehingga kita masih tetap baik-baik saja. Nah sekarang, kalau misalnya Tuhan sudah begitu mengasihi kita, apa yang mau kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Nah sekarang kita bahasnya itu ya. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Nah sesama kita itu kan banyak gitu. Sesama kita itu siapa aja? Papa, mama itu sudah pasti ya. Papa, mama, adik, kakak. Adik-adik mengasihi enggak? Coba kakak-kakak yang di sini mengasihi enggak? Papa, mama, adik, kakak. Mengasihi. Nah kakak rasa semua juga pasti mengasihi ya. Mengasihi orang tua. Kemudian kakak, adik biarpun sering berantem tapi pasti sayang. Soalnya kalau misalnya sudah pisah, enggak ketemu lama gitu, pasti kangen gitu ya. Pengen ketemu sama adik atau kakak. Terus mengasihi teman-teman kita enggak? Mengasihi. Mengasihi katanya. Nah bener nih ya, kalau misalnya kita mengasihi, berarti kita juga harus memperhatikan teman-teman kita gitu kan. Nah, kenapa kita harus mengasihi sesama kita? Kalau adik-adik lihat, kita baca di Alkitab nih ya. Ada perintahnya loh, kita harus mengasihi. Kita lihat coba di Lukas 10 ayat 27b. Coba kakak pingin Kak Esther yang bacain. Adik-adik juga sambil baca ya, sambil buka sama papa-mamahnya ya. Kalau yang belum bisa baca mungkin bisa bantuin papa-mamah buat bacain ya. Lukas 10 ayat 27b. Kasihlah Tuhan alammu dengan segenap kasihmu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kesulatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu yang 27b-nya ya. Itu harus kita garis bawahi. Jadi, kenapa kita harus mengasihi sesama? Karena itu jelas ada perintahnya. Nah, selain karena Tuhan sudah mengasihi kita dulu gitu ya, juga perintah Tuhan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu nggak ada yang lebih penting daripada kasih kepada sesama. Jadi, kalau misalnya gini, adik-adik bilang, oh saya itu cinta Tuhan Yesus, saya rajin berdoa, saya rajin baca firman, saya rajin ibadah, tapi kita nggak punya kasih kepada sesama gitu ya. Kita suka marah-marah ke orang-orang sekeliling kita, kemudian kita nggak peka sama teman-teman kita yang kekurangan atau yang butuh bantuan. Nah, itu kata Tuhan itu nggak ada artinya gitu. Jadi, kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga harus bisa mengasihi sesama kita. Nah, sekarang ada juga yang bilang, Kak, kalau misalnya bilangnya mengasihi Tuhan gitu ya, Tuhan itu kan nggak kelihatan gitu. Kita bilang kita, wah saya tuh sayang sama Tuhan Yesus, saya benar-benar mengasihi Tuhan. Pokoknya waktu saya semua buat Tuhan. Tapi kita nggak kasih sama, kita tidak mengasihi orang lain. Itu sama aja kita bohong. Gitu ya. Karena apa? Karena kepada Tuhan yang katanya kita mengasihi Tuhan, itu kan nggak kelihatan gitu. Kita bilang mengasihi, bisa bilang mengasihi, tapi sesama kita, ke orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang kelihatan sama mata kita, kita tidak mengasihi. Apa mungkin gitu ya, kita bisa mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan sama kita. Gitu. Jadi, betapa pentingnya kita mempunyai kasih kepada orang lain. Apalagi, misalnya di saat-saat seperti sekarang ya, karena nggak semua orang atau nggak semua teman-teman kita seberuntung kita gitu. Jadi, kita harus punya perhatian kepada orang lain. Apakah itu perhatiannya kecil atau besar, itu membuat orang lain senang, membuat orang lain bahagia, itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Nah, kemudian, kalau kita misalnya mengasihi Tuhan, kita juga harus bisa menyayangi misalnya musuh kita. Nah, tadi tuh di lagu itu kan ada, kita harus bisa kasih itu lemah-lembut. Berarti kita nggak boleh jadi orang yang suka marah-marah tuh gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya kakak atau adik kita salah, terus kita harus gimana kakak? Harus diam aja? Enggak, gitu ya. Kita tetap harus menegur, karena kita mengasihi mereka. Negurnya tidak harus marah-marah. Jadi, tadi sudah dinyanyikan lagunya ada, kasih itu lemah-lembut, kasih itu tidak suka marah, gitu ya. Berarti kita harus selalu mengasihi atau memberitahu dengan baik, dengan baik-baik, nggak ngomong bentak-bentak gitu kan. Nah, kemudian, kalau tadi kita sudah tahu yang kita kasihi siapa? Papa, mama, adik, kakak, gitu ya, teman. Teman baik, teman nggak baik, gitu ya. Atau misalnya kita, oh di sekolah punya nih, oh punya musuh, katanya gitu. Nah, itu apa harus kita kasihi juga? Karena misalnya dia suka bully kita, gitu. Kita harus kasihi juga nggak? Kita tetap harus mengasihi. Karena mengasihi orang itu tidak pandang bulu, atau kita tidak harus melihat perbedaan. Jadi, kasih itu kita nggak bisa lihat. Kita mengasihi orang itu karena sukunya sama dengan kita, misalnya ya. Atau misalnya kita lihat dari warna kulit, kita nggak bisa lihat seperti itu. Atau karena dia kaya, jadi kita mengasihi dia nggak bisa, gitu ya. Jadi, karena dia sama-sama manusia seperti kita, yang sudah dikasihi oleh Tuhan, maka kita harus mengasihi orang lain. Baik itu teman baik, ataupun orang yang memusuhi atau menyakiti hati kita, gitu ya. Nah, kalau kita sudah mengasihi orang lain, berarti kita sudah melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tadi jelas dikatakan bahwa, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kita harus memperlakukan orang lain itu seperti diri kita sendiri. Kita gimana sih sama diri kita sendiri, gitu ya. Misalnya kita mengasihi diri kita, kita nggak pengen terluka, misalnya kan. Kalau misalnya sakit, kita langsung obatin. Nah, begitu juga kita memperlakukan orang lain, gitu ya. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi, kalau misalnya contoh perbuatan kasih itu yang seperti apa ya? Gitu ya. Coba sekarang kakak mau tanya lagi nih, tadi yang belum kakak tanya itu Kak Rosma, gitu ya. Nah, Kak Rosma kalau contoh perbuatan kasih itu apa ya? Memberi bagi orang yang nggak mampu. Nah, memberi bagi orang yang nggak mampu. Terus tadi siapa lagi ya, Kak Lolita? Yang ada di sini aja sama kakak ditanya. Kak Lolita, contoh perbuatan kasih apa? Menolong teman yang kesulitan. Menolong teman yang kesulitan. Bukan kesulitan mencari jawaban ya, terus ditolong. Nanti kalau itu kan kesulitan kak dia mencari jawaban, jadi saya tolong, itu bukan kasih gitu ya. Kita sedang menjerumuskan teman-teman kita kalau ulangan. Terus coba, Kak Esther, contoh perbuatan kasih apa kak? Misalnya apa? Membantu orang tua. Nah, membantu orang tua, berarti mengasihi orang tua. Atau juga apa? Kalau ada teman kita yang sedang sedih, kita bukan, apa namanya tuh kan rasain nggak gitu gitu ya. Tapi kita datang dan menghibur teman kita itu. Jadi kalau orang yang sedang sedih dihibur itu pasti senang sekali gitu ya, karena merasa diperhatikan. Jadi dia nggak akan, nggak akan tambah sedih lagi, karena dia merasa ada temannya yang memperhatikan gitu. Terus tadi Kak Rosma bilang, memberi kepada yang membutuhkan gitu ya. Memberi itu bisa apa saja ya adik-adik. Jadi nggak harus memberi itu uang nggak. Kan saya belum punya uang kak gitu ya, uangnya masih dari papa dan mama. Jadi nggak usah uang, tapi bisa misalnya berbagi makanan gitu ya. Itu kita sudah menyatakan kasih gitu. Kemudian apalagi misalnya yang lain. Kalau misalnya tadi kita udah bilang, kalau misalnya Kak kalau ada yang salah gimana teman kita? Ya kita kasih tahu aja, tapi dengan baik-baik, tidak dengan marah-marah gitu ya. Kemudian kita juga harus peka. Nah untuk mengasihi atau kita memberi perhatian pada orang lain, kita harus peka gitu ya. Kita harus tahu apakah ada teman-teman kita yang saat ini sedang sedih atau sedang susah gitu. Supaya kita bisa memberi bantuan atau pertolongan gitu ya. Nah kalau kita sudah mengasihi sesama manusia, berarti kita sudah menjalankan atau melakukan perintah Tuhan gitu. Dan Kakak yakin kalau misalnya kita selalu mengasihi sesama kita, baik orang-orang dekat yang ada di sekeliling kita, ataupun orang yang tidak kenal misalnya, di jalan kita ketemu ibu-ibu mau nyebrang tapi susah, nah kita bantu. Itu juga kan itu nggak kenal, tapi kita sudah melakukan kebaikan dan itu mencerminkan kasih gitu ya. Nah itu pasti kita menyenangkan hati Tuhan gitu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu belajar mengasihi, karena dengan mengasihi kita juga menggambarkan bahwa kita juga mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan, tapi selalu ada bersama kita gitu ya. Jadi dari Kakak sekarang, Kakak di sini juga berdoa selalu bahwa adik-adik selalu sehat, selalu merasakan kasih Tuhan di setiap hidupnya, kemudian juga bisa belajar mengasihi orang-orang lain, baik itu orang-orang di sekitar kita, sekitar adik-adik maupun yang nggak kenal gitu ya, atau nggak kenal tuh maksudnya di jalan, ataupun misalnya temen yang udah lama nggak ketemu. Kan karena kita di rumah terus jadi jarang ketemu sama temen-temen kita di sekolah atau di gereja. Ya gitu ya, jadi pesan Kakak, ayo kita belajar untuk mengasihi. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Sekian dulu, sampai ketemu minggu depan. Nah adik-adik, begitu ya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Jadi mulai sekarang, ayo kita sama-sama belajar mengasihi orang lain. Orang lain itu bisa mama, papa, adik, kakak dan juga teman-teman kita dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga kita bisa terus menyenangkan hati Tuhan. Nah sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, ayo sama-sama kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita akhiri ibadah kita, kemudian kita nyanyikan lagu Bapak Terima Kasih. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan tanganmu. Hari ini kami sudah beribadah, kau sudah menyertai kami dari awal hingga ibadah ini berakhir. Berkati kami supaya firman yang baru saja kami dengar bisa menjadi berkat dalam hidup kami dan bisa kami lakukan setiap hari, setiap waktu. Sehingga kami bisa selalu menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, sekarang ibadah ini akan kami akhiri. Kiranya kau yang berkati kami ke depannya, sehingga minggu depan kami bisa kembali beribadah lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Terima Kasih 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 ke depan dadah